Intro Randy Febriantama Milan Ya siapa yang tak kenal dengan pemain volley timnas dan Surabaya Bayanggaro Samator ini Karena kepopulerannya Menariknya, Randy sudah bermain di Jawa semenjak usia 15 tahun Padahal Randy sendiri berasal dari Sulawesi Utara Bagaimana perjalanan karirnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Randy Febriantama Milan Kelahiran 12 Februari 1996 Adalah putra Sulawesi Utara Sebagai pemain andalan timnas volley Yang berkarir di Jawa semenjak remaja Pria bertinggi 1.91 cm ini Menjadi andalan tim bola volley Surabaya Bayanggaro Samator Dalam mengaruhi persaingan pada Proliga 2020 Randy merupakan open speaker Yang menjadi andalan bagi Samator Dalam mencetak poin di setiap pertandingannya Dalam usia yang tergolong belia Randy sudah banyak pencicipi gelar Pada berbagai kompetensi volley Dia juga berhasil mengantar Samator Menjuarai Proliga 2014, 2016, 2018, dan 2019 Serta menjadi andalan timnas dalam perhelatan ASEAN Games 2018 Maupun SEA Games tahun 2019 Dan berhasil meraih medali emas Mimpi Randy menekuni bola volley bermula di kota Bitung, Sulawesi Utara Pria yang menempati posisi open speaker ini Sudah menalolah raga volley sejak sekolah dasar kelas 2 SD Baru mengikuti kompetisi saat SMP Dan berlatih volley secara otodidak Berlatih sendiri di dekat rumahnya Bakat Randy bermain volley didapat secara turun-temurun Dari sang kakek yang mantan pemain volley tingkat provinsi Dan juga sang ayah Yang pernah memperkuat timnas kelompok umur Saat kelas 3 SMP, Randy berhasil menembus final Pada pekan olahraga daerah 2009 Bakat Randy mulai dilirik Samator Ketika sedang mempersiapkan diri Mewakili Sulawesi Utara pada Pond Riau Setelah itu dia diajak ke Sentul Untuk mengikuti berlatih bersama Samator Meskipun masih berusia 15 tahun Randy berani jauh dari keluarga dan orang tuanya Demi mewujudkan mimpi sebagai pemain volley nasional Selama 1,5 tahun berlatih dengan Samator Randy terpilih mengikuti kejuraan nasional Junior pada 8 Juli 2012 Dan berhasil membawa timnya menjadi juara Pada tahun 2012 Randy terpilih mengikuti live volley Dan pada tahun 2013 Mengikuti ASEAN School Games Hasilnya merah putih menjadi juara Setahun kemudian ia terpilih menjadi tim inti Samator Dan mampu membawa Samator juara proliga pada tahun 2014 Tak hanya itu Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Atau most valuable player Ketika masih usia 18 tahun Dia menjadi pemain MVP termuda Sejak perhelatan proliga digelar pada tahun 2002 Berbagai prestasi yang telah ia raih Membuat Randy terpilih mengikuti pendidikan sekolah polisi negara atau SPN Sejak tahun 2016 Sebenarnya ada 3 instasi lain yang meminta dia bergabung Yaitu TNI Angkatan Darat Angkatan Udara Dan Angkatan Laut Namun Dia memilih kepolisian Karena dapat bermain volley Selagi bertugas di kepolisian Meskipun pendidikan yang ia lalui sangat berat Dia menikmati Karena ini sudah menjadi cita-citanya sejak kecil Nah demikian adalah Kisah perjalanan karir Seorang Reddy Tama Milang Pemain termuda Peraih MVP Proliga Terima kasih sudah menonton Dan See you Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton